Halo guys, perkenalkan nama aku Makaritza Asyarina. Aku adalah pendaftar WHV tahun 2018. Sebelum kita ngomongin persyaratan proses pendaftaran WHV itu, aku mau kasih tau buat kalian kalau apa sih WHV itu. Nah, WHV sendiri adalah bentuk program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Tujuannya adalah pertukaran kebudayaan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia pastinya. Nah, sebelum kalian apply untuk WHV itu, ada beberapa persyaratan yang harus kalian lengkapi dulu. Pertama, kalian adalah pemuda-pemudi berusia 18 dan maksimum 30 tahun. Dengar-dengar sih katanya tahun depan kuota dan persyaratan usia akan ditambah, tapi ya belum tau sih belum ada putusan resminya seperti apa. Kemudian, yang kedua, kalian harus sudah lulus D3 dan juga S1. Setelah itu, kalian punya IKTP. Keempat, kalian punya paspor yang berlaku tidak kurang dari 18 bulan. Kelima, kalian punya SKCK dari kepolisian setingkat kepolisian daerah. Keenam, kalian harus mempersiapkan bank reference letter di mana di dalam reference letter tersebut menyatakan bahwa kalian memiliki kepemilikan dana sebesar 5.000 dolar jika dikonversi atau sekitar 55 juta. Nah, gunanya reference bank letter itu adalah membuktikan bahwa kalian itu mampu mensupport diri kalian sebelum kalian pergi ke Australia. Dan yang ketujuh adalah foto hitam putih, sorry, foto dengan background hitam putih. Eh, sorry, foto dengan background putih. Setelah persyaratan itu terpenuhi, sebenarnya aku mau cerita dulu nih. Jadi, WHV itu katanya dibuka itu biasanya bulan Juli atau bulan Juni, tapi tahun 2018 ini baru dibuka tanggal 28 Agustus. Aku tuh udah nyiapin dokumen-dokumennya kayak IELTS itu aku udah tes sejak Februari. Oh iya, IELTS tesnya itu nilainya harus lebih dari 4,5. Minimum 4,5 skornya, all band. Nah, balik lagi aku udah siapin IELTS itu sendiri dari bulan Februari. Kemudian, ya, ijasa dan lain-lain itu udah aku siapin juga. Sebenarnya, WHV tahun 2018 ini agak beda sama WHV yang sebelumnya. Dimana yang sebelumnya itu sistemnya manual. Kita ngantri di imigrasi dari pagi. Siapa yang ngantri paling pagi ya dapet urutan pertama. Tapi tahun 2018 ini semua sistemnya online. Sehingga kita daftar lewat website Regen Imigrasi. Kebayang dong, pada saat yang sama, mungkin yang daftar WHV lebih kali ya dari seribu. Walaupun buat saya seribu, pasti yang daftar lebih dari seribu. Itu pada saat bersamaan, jam 8 pagi tank, kita tuh mulai udah di depan laptop siap-siapin untuk masuk ke dalam websitenya. Dan itu pengalaman aku sendiri makan waktu sekitar 2 jam sampai aku bisa sign in. Oke guys, itu aja sharing dari aku. Semoga bermanfaat buat semua yang nonton video kali ini. Jangan lupa komen untuk video yang aku upload kali ini. Berbagi, mungkin kalian bisa sharing kritik atau mungkin pengalaman yang mungkin ada cerita-cerita yang aku sebelumnya gak tau. Sehingga bisa berguna dan bermanfaat buat temen-temen kita yang lain mungkin. Yang adik-adik kita yang mau daftar WHV. Oke, selain itu juga please follow Instagram aku. Mekarisa underscore Asyarina. Buat aku, aku seneng untuk making friends dimanapun. Jadi buat kalian yang mungkin udah pernah liat vlog aku ini, kemudian somewhere mungkin di Australia atau di Jakarta, kalian ketemu sama aku, kalian bisa siapa aku. Terus Xiaomi itu bisa bagi pengalaman tentang our experience di Australia atau mungkin WHV itu sendiri. Sebenernya sih, WHV bukan satu-satunya sih cara untuk menggapai mimpi kita, mungkin ya. Tapi, aku yakin dari setiap proses yang kita lewatin, untuk niat dan cita-cita kita selalu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. So, kalian jangan lupa untuk selalu berdoa, supaya Tuhan mengabulkan mimpi-mimpi kalian semua. Sekian dulu WHV terus. Oke, WHV tuh udah stuck in my mind. Guys, terima kasih for watching me. Don't forget to like and subscribe. Nanti aku akan sharing vlog-vlog aku yang berikutnya tentang kei hidupan di Australia dan lain-lain. See you, bye. Guys, aku gemuk banget kalau kayak ini. Nggak guys, kelap. Oke guys. Oh, sorry. Nanti ke situ, lupa lagi. Ya, ya. Halo guys. Kalian, setelah nonton video aku, pasti langsung jatuh cinta sama aku. Udah nih? Udah belum deh? Gue mau bikin nih. Ya sini, ugejaan ada suara. Ntar ngedit-ngedit tuh masih bisa. Ya, yelah. Ada suara kucing. And for your information, aku masih single loh. So, buat kalian yang masih single, please banget jangan rangat bu atau sungkan untuk kenalan sama aku. Karena aku jomblo guys. Oke guys. Enough guys. Sampai ketemu di vlog aku yang berikutnya. See you.